Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar kembali lagi bersama Papi Kembar Channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat kesemua Apa kabar hari ini Semoga sahabat kesemua dalam kaya dan sehat Serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke teman-teman Disini Papi mau ngecek untuk unit L300 Jadi untuk keluhannya Lampu sweet oli nya hidup Nyala ya Jadi pada saat kita hidupkan Lampu oli nya mati teman-teman ya Jadi pada saat sudah panas Lampu oli nya hidup Nah disini Papi prediksi untuk bagian sweet oli nya bermasalah ya Jadi keluhan supirnya Lampu sweet oli nya nyala dan kemudian Mesinnya agak sedikit kasar Seperti itu ya Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, share, dan komen Mudah-mudahan ilmu dan info yang Papi kembar bagikan ini Bermanfaat buat teman-teman semua Oke Kita cek dulu teman-teman ya Kita cek dulu Untuk lampu indikator oli nya hidup ya Jadi saat awal hidup Nah Untuk sekarang mati teman-teman ya Jadi nanti pada saat kita panaskan Ketika oli nya sudah panas Maka lampu indikatornya akan hidup ya Jadi kita cek dulu Sini kita panaskan dulu ya Nah Jadi setelah oli nya Sedikit panas Atau sedikit agak mencair Kemudian lampu oli nya Menyala Pada saat papi gas Maka lampu oli nya akan mati ini ya Nah Oke Disini papi prediksi Untuk bagian sweet oli nya yang bermasalah Karena untuk bagian suara kasar nya itu bisa Bisa dari setelah clap ya Agak ngecerik soalnya Bukan untuk suara metal ya Biasanya kalau dia hidup seperti ini Kemungkinan besar metal nya ngulung Dan pressure oli nya keluar dari bagian Stang seher atau metal nya ya Oke Disini kita cek dulu untuk bagian sweet oli nya Menggunakan alat ukur ya Jadi kita cek untuk bagian tekanan pada sweet oli nya Oke Semangat terus bosku Untuk lokasi sweet oli nya teman teman Ini berada di bagian bawah ya Di belakang dinamo charge atau alternator Untuk lokasinya di sebelah sini ya Ini kabelnya satu Kemudian ini sweet nya Nanti kita lepas tuh bagian sweet nya Kemudian kita tes ya Berapa tekanannya pada Sweet oli Apa tekanan oli nya ya Tekanan pada oli nya Oke Kita lanjut Kita buka Untuk bagian sweet oli nya Sudah kita lepas ya Kita tunggu dulu untuk bagian oli nya Sedikit Menetes Ini kita coba dulu untuk bagian Kita tes dulu untuk bagian pressure nya ya Jadi untuk tekanan standarnya Maksimalnya 3 kg cm Nah untuk Untuk kerjanya Atau pembukaan rear palp nya Itu 5,5 kg per cm ya Jadi untuk tekanan langsam nya Kita cek dulu Itu nyampe 2 atau tidak Kalau misalnya di bawah 2 Mungkin besar untuk pompa oli nya Lemah ya Oke Kita cek dulu ya Kita pasang dulu alatnya Untuk alatnya sudah kita pasang ya Disini kita gunakan satuan NPA Jadi untuk 0,1 NPA ini Sama dengan 10 kgf per cm3 ya Jadi untuk 0,1 NPA ini Sama dengan 1 kgf per cm3 Yuk coba Kita hidupkan dulu tuh Oke teman-teman Untuk langsam nya Dia nyampe 2 ya Jadi disini Untuk tekanannya 2 kg per cm3 Ini masih normal Untuk langsam ya Jadi pada saat Di gas maksimal Dia nyampe 3 0,3 lebih Yuk gas Oke Oke disini Untuk tekanannya Normal teman-teman ya Jadi sampai 0,5 Hampir 6 Hampir 6 Jadi tekanannya 5,8 kg Jadi untuk Tekanan oli nya Normal ya Paling untuk kita ganti Nanti sweet oli nya Hop Oke teman-teman Untuk tekanan oli nya Normal ya Jadi permasalahan pada Sweet oli ini Hidup Ada 2 kemungkinan Pada sweet oli nya rusak Kemudian pada bagian Metal nya Sudah ada yang haus Atau Nge-gym ya Jadi pressure oli nya Keluar dari bagian metal Yang rusak Oke Nanti kita ganti ya Untuk bagian sweet oli nya Untuk penyebab utamanya Ini berada pada oli sweet Sweet oli nya yang bermasalah Oke Nanti kita coba Kita lapas lagi ya Jadi tekanannya Untuk maksimal Pada Langsam L300 ini 2 kg Atau 0,2 MPa Jadi untuk nilai standar Pada saat kita gas Itu Lebih dari 3 ya Maksimalnya 3 Maksimalnya 3 Oke teman-teman Setelah ini kita ganti Untuk bagian sweet nya Yang sudah rusak Mudah-mudahan Ini berada pada sweet nya ya Karena kita sudah lihat Untuk bagian tekanan pressure oli nya Normal Oke Lanjut Kita cek ya Alat yang barunya Oke Untuk sweet oli nya Kita gunakan yang original ya Tapi disini Kita gunakan untuk sweet oli yang Model counter Karena untuk L300 Kosong Untuk pressure nya sama saja teman-teman ya Itu kekuatannya 0,5 Untuk bagian sweet oli nya Oke Kita lanjut pasang Jangan lupa kita beri Sedikit sealer Kalau ada sealer Kemudian kalau ada seal tip Kita beri sedikit seal tip Oke Kita lanjut Untuk pemasangan pada bagian Sweet oli nya Kita beri sedikit sealer Supaya tidak remdes Supaya tidak remdes ya Untuk bagian ulir nya Oke disini oli nya tidak berhenti ya Jadi kita langsung saja pasang Untuk bagian sweet oli nya Oke Kita pasang dulu Untuk bagian sweet oli nya Oke lor Untuk bagian sweet oli nya Sudah kita pasang ya Sudah kita pasang ya Oke Sekarang kita lanjut Kita tes ulang Untuk bagian lampu sweet oli nya Oke Lampu sweet oli nya Mati ya teman-teman ya Seperti biasa Kita tunggu Kita panaskan dulu ya Jadi untuk Mengecek nya seperti itu Karena kalau Olinya panas Maka tekanan oli nya Akan sedikit berkurang ya Untuk Biasanya teman-teman Jadi jangan sampai salah ya Maksudnya sampai salah Kita prediksinya Ini sebagai sweet oli Ternyata untuk bagian Metal nya rusak Jadi untuk Lampu oli ini Teman-teman Harus berhati-hati ya Bisa konsul Untuk bagian Bengkel terdekatnya Atau Bengkel yang Kepercayaannya Kita tanyakan dulu Untuk Penyebab Utamanya pada sweet oli ini Hidup Apabila dibarengin Dengan suara kasar Suara tak-tak-tak-tak-tak Itu jangan dipaksakan ya Karena bisa Kerusakannya Bisa tambah parah Dan merembet kemana-mana Oke Untuk sekarang Lampu sweet oli nya Sudah mati ya Lampu sweet oli nya Sudah mati Dan normal Ternyata Penyebab utamanya Itu pada sweet oli Oke teman-teman Alhamdulillah Untuk penyakitnya Sudah sembuh ya Ini Infonya dari Papi Kembar Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Di subscribe Teman-teman ya Dengan dukungannya Papi tambah semangat lagi Untuk berbagi Informasi dan ilmu Tentang otomotif Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap bos go 好 SampaiSampai